Intro Rafael Alun Trisamboro ayah dari Dandi Satrio 20 tahun menjalani pemeriksaan selama 9 jam di Gedung Merah Putih KPK Rabu 1 Maret 2003 petang Ayah dari tersangka pengenean David Ozora 17 tahun diperiksa untuk mengklarifikasi harta kekayaannya Selesai diperiksa KPK, Rafael mengaku kelelahan saat dikecar berbagai pertanyaan oleh awak media Rafael tampak mengenakan batik dan ceket hitam saat keluar dari Gedung KPK Keluar dari Gedung KPK, Rafael Alun tampak menyampaikan keterangan di depan awak media Namun tak berlangsung lama, Rafael Alun langsung berjalan menuju mobil Dalam kesempatan tersebut, Rafael mengatakan sudah lelah karena diperiksa sejak pagi yang meminta dikasih Hani karena kelelahan setelah pemeriksaan oleh KPK Dalam kesempatan tersebut, Rafael sempat mendoakan kesembuhan David agar segera pulih kondisinya Selanjutnya, ia juga kembali menyampaikan permohonan maaf kepada ayah dari David serta keluarga besar GP Ansor Sebelumnya, Rafael Alun menjalani pemeriksaan KPK pada Rabu 1 Maret 2003 sejak pagi hari Rafael tiba di Gedung Merah Putih KPK pukul 8 pagi Indonesia Barat suatu jam sebelum jadwal klarifikasi dirinya oleh Direktorat Pelaporan LHKPN KPK Setibanya di Gedung KPK, tak ada respon apapun yang diberikan kepada wartawan atas pemanggilan dirinya Rafael mulai menjalani pemeriksaan pada pukul 9 pagi kemudian ia meninggalkan ruangan pemeriksaan sekitar pukul 17 lebih 40 menit waktu Indonesia Barat Rafael Alun mengaku tengah telah bersikap kooperatif dengan memenuhi panggilan sepihak KPK Proses klarifikasi itu terkait harta kekayaan milik Rafael Alun Rizambodo yang mencapai 56,5,1 miliar rupiah Rafael menjalani proses klarifikasi terkait harta kekayaannya di KPK selama hampir 9 jam Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih